Pemirsa pria pelaku pembunuhan pada istri di Batubara, Sumatera Utara nyaris diambuk masa saat melakukan rekonstruksi. Terungkap motif pembunuhan, selain karena korban menolak hubungan intim, juga dipicu alasan ekonomi. Zul Kivli saat tiba di rumahnya untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan April lalu, pada istrinya di aras air putih Batubara, nyaris diamuk warga. Dihadirkan sejumlah saksi dari keluarga yang mengetahui pembunuhan pada dini hari, di mana anak korban juga di rumah. Adik korban yang memerankan korban dalam rekonstruksi, bahkan menangis histeris mengetahui cara pembunuhan yang dilakukan tersangka. Dalam rekonstruksi, Zul Kivli melakukan 12 adegan. Dari saat berdua di kamar, terjadi perselisihan hingga istrinya dibunuh dengan senjata tajam. Satu adegan dilakukan di luar rumah, di mana pelaku berencana bunuh diri dengan meminum racun. Pelaku telah merencanakan pembunuhan pada istrinya. Diminta untuk berlakuan persetubuhan, istrinya tidak mau disitulah dia menghabisi istrinya pada pembunuhan 30.000. Sampai kemudian, si tersangka pada adegan-adegan berikutnya, merencanakan untuk membakar daripada rumah itu sendiri, rumah ini, sampai ketahuan daripada keluarga daripada pihak istrinya. Keluarga tak menyangka korban tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Menurut keluarga, korban dan suaminya kerap bertengkar, pelaku yang pendiam diketahui sangat pencemburu. Korban sehari-hari bekerja di tempat laundry, sedangkan suaminya merantau di kota Dumai, mengelola kebun kelapa sawit sambil berdagang pinang. Keluarga tak menyangka, korban tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Usai melakukan rekonstruksi, orang yang tidak dikenal sempat melemparkan batu ke atap rumah. Keluarga berusaha mengeroyok pelaku, sehingga polisi mendekatkan mobil ke pintu rumah. Tersangka terancam hukuman mati. Dari Kepuatan Batubara Sumatera Utara, Darisma Tondang dan Fadri Pelka Ainyus melaporkan.